Hai Mam, selamat datang di channel Wanda Ismail. Di video kali ini aku akan bikin untuk snack isian toples. Nah ini enak banget, ini renyah, ini garing, dan ini awet tahan lama nih Mam. Dan ini hanya menggunakan 2 bahan aja Mam. Simple banget kan? Langsung ke cara pembuatan ya. Bahan yang pertama disini ada mesis coklat, boleh juga menggunakan keju parut atau dengan selai ya Mam. Bahan yang kedua disini ada kulit pangsit dengan ukuran seperti ini supaya lebih praktis. Selanjutnya disini akan aku potong dulu menjadi seperti ini, menjadi 2 bagian ya Mam. Cara membuatnya ambil 1 lembar kulit pangsit yang sudah dipotong, kemudian beri isian dan gulung-gulung seperti ini. Kemudian bentuk pita seperti ini ya, ditalikan aja pelan-pelan. Karena kalau terburu-buru bisa sobek kulitnya. Selanjutnya Mam, goreng dengan api sedang, goreng dengan minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Sambil sesekali diaduk-aduk ya Mam, supaya warnanya merata. Nah ini sudah matang, sekarang akan aku tiriskan. Kemudian akan aku lanjutkan menggoreng sisanya. Lakukan berulang hingga habis ya Mam. Selanjutnya setelah dingin, baru boleh dimasukkan ke dalam toples Mam, supaya tidak melempem ya. Nah Mam, ini dia hasilnya kreasi dari kulit pangsit kita hari ini. Ini enak banget, ini renyah, manisnya pas. Dan ini bisa untuk snack isian toples, untuk snack isian snack box, ataupun untuk ide jualan ya Mam. Oke Mam, sekian dulu ya video dari aku hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.